Pertolongan Tuhan memulai pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah situasi yang tidak kunjung, kami melihat kejelasan, kami bersyukur kami boleh diizinkan bersama berkumpul belajar tentang kebenaran firmanmu maupun kebenaran teologi reform. Kami bersyukur juga kehadiran Pak Calvin secara khusus yang boleh mendampingi kami di dalam proses pembelajaran pada malam hari ini. Kami berdoa, kami berseru, kami serahkan pembelajaran kami pada malam hari ini, kiranya rohmu yang kudus boleh menuntun kami kepada kebenaran yang sejati itu. Ini seru doa kami demi Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan langsung ke Pak Calvin supaya nanti bagi jemaat sekalian dalam perjalanan yang ingin bertanya, nanti bisa melalui chat maupun nanti bisa langsung bertanya secara live. Saya persilakan Pak Calvin. Oke, selamat malam semuanya ya. Hari ini adalah hari terakhir bagi kita untuk melakukan seminar ini. Dan kita akan mengambil satu topik, saudara, pada malam hari ini tentang piety atau kesalahan ya. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, kenapa kok kita memilih tema ini? Satu tema yang mungkin kita bertanya-tanya di tengah-tengah pembahasan di dalam institusio yang begitu banyak, kenapa kok saya memilih tema ini? Ada beberapa alasan, saudara, mengapa saya kok akhirnya memilih tema ini untuk dibahas di dalam pembinaan kita pada tahun ini. Yang pertama adalah karena ini adalah satu keunikan di dalam institusio ya, keunikan di dalam buku yang berbeda dengan sistematika teologi dibandingkan dengan buku-buku sistematik teologi yang ada pada zaman sekarang. Kalau saudara suka membaca buku sistematika teologi, itu nyaris tidak pernah membahas tentang masalah spiritualitas atau kerohanian. Tapi justru di dalam institusio ini, di dalam buku ketiga, dalam beberapa bab itu, Calvin justru membicarakan tentang masalah kesalahan hidup orang percaya. Jadi bagi saya ini sesuatu yang unik ya. Yang kedua, saudara, kenapa saya memilih ini alasannya adalah di dalam masyarakat itu ada satu stigma bahwa teologi reform itu adalah satu teologi yang bersifat skolastik ya, teologi yang mengandalkan otak, teologi yang mengesampingkan hati, affection. Nah saya ingin, saudara, stigma itu dirubah begitu. Bahwa teologi reform bukan sekedar teologi yang berbicara tentang masalah doktrinal yang dalam tanda petik memeras otak, tetapi juga banyak berbicara tentang masalah spiritualitas. Nah saya percaya ini juga adalah satu tema yang penting untuk kita pelajari, karena ini juga menjadi pergumulan gereja di Genewa pada masa itu. Nah saudara-saudara, maka kita akan memulai pada malam hari ini berbicara tentang kesalahan hidup orang percaya. Ketika kita berbicara, saudara, di dalam institusio ini, rupanya Calvin sengaja membuka bukunya, bahkan di dalam bukunya, dia itu sudah berbicara tentang masalah kesalahan. Ini dinyatakan di dalam surat atau pembukaan pengantar surat kepada Raja Francis. Kalau saudara ingat di dalam pertemuan pertama, saya sudah pernah menyinggung bahwa salah satu tujuan institusio ini ditulis itu adalah sebagai satu buku yang bersifat apologia kepada Raja Francis yang pertama. Karena gerakan reformasi itu dituduh sebagai sekte atau bidat. Maka Calvin memberikan satu apologia. Nah di dalam surat pengantar atau pembukaan daripada institusio ini sendiri, Calvin sempat menyematkan atau menyelipkan kata-kata mengapa dia menulis buku ini supaya membentuk satu true godliness ya, pietas bahasa latinnya. Jadi membentuk satu kesalahan yang sejati kepada para pembacanya, kepada orang-orang yang menikmati tulisannya ini. Nah saudara, dia mengatakan bahwa teologi yang benar itu selalu harus berujung kepada kesalahan yang sejati. Jadi berteologi mengenal Allah itu bukan sekedar mengawang-awang kita berbicara tentang doktrin, berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisika, dan lain-lain. Tetapi bahwa tujuan hidup manusia yang ujung-ujung dari kita mengenal Allah adalah practice of godliness ya, mempraktekkan kesalahan hidup yang sejati di mata Tuhan. Nah ini adalah sebenarnya pembicaraan hal yang bersifat praktika yang tidak dilepaskan di dalam pembahasan, di dalam institusio ini. Saudara-saudara, di dalam pemikiran Calvin, bukan hanya dia berbicara tentang kesalahan ini di dalam institusio saja. Bahkan di dalam berbagai buku tafsirannya, itu dia berbicara banyak hal tentang kesalahan sejati ini. Misalkan di dalam 1 Timotius 4, 2 Petrus, Yeremia 10, dan Masmur. Nah kitab-kitab ini memang tidak kita bahas, saudara, tidak kita jadikan referensi di dalam pembahasan kita. Dan ini hanya sekedar satu pengantar saja, supaya saudara mengerti bahwa ternyata di dalam pemikiran Calvin tentang kesalahan, ini sesuatu yang sangat masif, sesuatu yang tersebar di dalam banyak tulisannya. Nah, tema kita atau bahan kita pada malam hari ini, itu juga merupakan satu rangkuman dari beberapa buku, beberapa bab yang ada di buku institusio. Jadi saya coba merangkumkan, mensistematiskan pemikiran dia tentang kesalahan yang sejati itu seperti apa. Jadi, saudara, apa sih piety itu, pietas atau kesalahan itu? Nah, rupanya, saudara, di dalam institusio sendiri, Calvin tidak memberikan satu definisi yang terlalu sangat jelas, sangat eksplisit. Namun, penjabaran tentang arti kesalahan itu justru kita peroleh dari bukunya Katesismus, ya, Katesism, yang ditulis untuk para anggota gereja di Genewa. Dia mengatakan bahwa kesalahan itu ada di dalam satu perasaan mengasihi Allah sebagai Bapak, sebagaimana takut dan menghormati dia sebagai Tuhannya. Dan hidup di dalam kebenarannya, bahkan sebenarnya di dalam hati orang percaya yang memiliki kesalahan sejati, itu adalah satu perasaan takut menyakiti hati Tuhan, bahkan lebih takut daripada kematian itu sendiri. Nah, ini mungkin bahasa yang agak hyperbol, tetapi ini cetusan pemikiran Calvin tentang kesalahan. Saudara-saudara perhatikan di dalam pengertian dia tentang kesalahan ini ada beberapa kata kerja, saudara. Pertama, itu ada kata mengasihi Allah. Ini, mengasihi Allah. Yang kedua, ada menghormati dia. Reference, ada satu rasa hormat. Dan yang ketiga, itu ada kata kerja takut, menyakiti. Jadi, ini merupakan kunci daripada apa sih arti kesalahan itu. Nah, orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk belajar mengasihi Allah di dalam pertumbuhannya, di dalam pertobatannya. Nah, inilah satu pengertian tentang definisi kasih, definisi kesalahan yang Calvin berikan, suatu hormat dan kasih yang muncul akan pengenalan terhadap Allah. Jadi, saudara-saudara, di dalam pemikirannya dia, di dalam institusio dan di dalam buku-buku yang lain, bahwa knowledge of God yang pernah kita bahasi dalam pertemuan pertama itu, setelah Allah memperkenalkan diri, Allah menyatakan diri kepada manusia, maka di dalam pengenalan kita akan Allah, itu harus ada muncul satu perasaan ya ini, hormat mengasihi dia dan mau untuk hidup di dalam satu ketaatan kepada Allah. Jadi, pengenalan Allah yang hidup, pengenalan Allah yang sungguh-sungguh di dalam hidup orang percaya, itu harus dinyatakan di dalam bentuk kesalahan. Ini kira-kira jadi satu rangkuman tentang pengertian dia terhadap apa itu kesalahan. Nah, ketika, saudara, kita berbicara tentang kesalahan di dalam Alkitab, Allah berulang kali menuntut supaya kita itu memiliki satu kesalahan. Kuduslah kamu, sebab aku alamu adalah Allah yang kudus. Ayat ini begitu terkenal, diulang-ulang di dalam PL dan dikutip berulang kali juga di dalam PB. Maka, ketika kita berbicara, saudara, tentang kesalahan ini, untuk apa Allah itu menuntut kita supaya kita itu memiliki hidup yang saleh, hidup yang pious di hadapan Allah. Nah, dia memberikan satu penjelasan seperti ini, bahwa tujuan daripada hidup kesalahan kita itu adalah memuliakan Allah. Sederhana, saudara. Jadi, tidak ada satu tujuan yang rumit-rumit, yang bersifat teoretikal, yang bulat, dan sebagainya. Tapi, sederhana sekali to glorify God. Jadi, hidup orang percaya yang saleh, yang payas, yang berkenan kepada Tuhan, tujuannya supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, di dalam sebuah surat, di dalam tulisannya kepada Jakob Sadoleto, saudara, Jakob Sadoleto ini adalah biarawan katolik, musuh, musuh debat daripada John Calvin. Di dalam surat kepada Jakob Sadoleto, dia mengatakan satu kalimat yang artinya kira-kira seperti ini, tidak saya terjemahkan, langsung saya artikan saja. Jadi, dia mengatakan, saya yakin bahwa tidak ada orang yang memiliki kesalahan yang sejati, kalau dia itu hidupnya terus hanya berorientasi kepada dirinya, bukan untuk menguduskan nama Tuhan. Artinya begini, kalau ada orang merasa terpanggil, tertuntut, mengejar hidup yang saleh, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Misal, supaya dia dipuji orang, supaya dia dianggap orang yang rohani, supaya dia disegani orang, dan sebagainya, maka Calvin mengatakan itu bukan true piety, itu bukan kesalahan sejati, sebab orientasinya masih kepada dirinya sendiri. Jadi, ini adalah satu hal yang dia ingatkan kepada kita, bahwa ketika kita mengejar hidup yang kudus, hidup yang saleh, itu sebenarnya adalah satu persembahan hidup kepada Tuhan, bukan self glorifying, memuliakan diri sendiri. Nah, saudara, bagaimana kita itu bisa menjalankan hidup yang saleh di hadapan Tuhan? Nah, dia mengatakan kepada kita bahwa hidup yang saleh itu adalah berada di dalam ketaatan terhadap firmannya. Jadi, kesalahan itu ada di dalam obedience of his word. Ketaatan kepada firman Allah. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata ya, kamu adalah murid-muridku jikalau menuruti perintah-perintahku. Jadi, saudara, nanti di dalam pembahasan kita di bagian akhir, kita akan berbicara tentang peran firman Allah di dalam proses pengudusan orang percaya. Nah, ini saudara, sebagai satu pengantar, bahwa di dalam institusio ternyata banyak berbicara tentang masalah kesalahan. Di dalam institusio sendiri, ketika kita meneliti dan mencermati, kita dapat membedakan, saudara, menggolongkan. Ternyata, pemikiran Calvin tentang kesalahan itu bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok. Saya sebut sebagai tiga dimensi, tiga dimensi di dalam pemikiran John Calvin. Yang pertama, ada dimensi namanya teologi, theological dimension. Kedua, dimensi gerejawi, ecclesiastical dimension. Ketiga, dimensi praktika atau practical dimension. Saudara-saudara, yang biasa kita pikirkan, yang biasa kita programkan di gereja, yang biasa kita lakukan secara pribadi ataupun komunal, itu selalu orientasinya hanya di dalam masalah praktika. Ya, nanti membaca Alkitab, berdoa, bla-bla-bla, macam-macam di sini. Nah, saudara, kita melupakan dimensi praktika ini tidak akan terjadi, saudara, tanpa ada dimensi teologi di sini. Ini satu aspek yang seringkali dilupakan oleh gereja. Juga termasuk adalah dimensi gerejawi. Nanti Calvin akan berbicara juga panjang lebar di sini. Maka tidak heran, saudara, orang yang melakukan satu kesalahan yang hanya terus menekankan kepada hal-hal praktika tanpa disertai dan dimengerti dimensi teologi, itu membawa kita kepada satu resiko yang besar, bahaya yang besar, tentang arti kesalahan. Maka jangan heran, banyak orang mempraktekkan kesalahan secara geliru, bersifat asketik. Asketik itu artinya satu kejenderungan praktek menyiksa diri. Entah itu menyiksa diri beneran secara jasmani atau menyiksa diri secara spiritual. Misalnya, orang Kristen kalau mau hidup saleh, tidak boleh menikmati semua hal-hal duniawi. ke gereja tidak boleh naik mobil, harus jalan kaki, baru itu hidup saleh. Tidak boleh pakai baju yang sedikit mewah, harus bajunya hitam putih terus seumur hidup atau bahkan putih-putih terus, itu baru hidup saleh. Nah, itu ada dimensi-dimensi praktika yang muncul, praktek-praktek kesalahan yang muncul, yang keliru karena tidak memahami tentang dimensi teologis yang benar, yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bahkan seringkali banyak orang Kristen berpikir bahwa kesalahan di dalam kekristenan itu bersifat mistik, mystical. Jadi, percaya kepada hal-hal yang bersifat kelenik, bersifat seperti irasional dan lain-lain. Hari-hari yang baik dan sebagainya, ke gereja mesti melakukan ini dan sebagainya. Nah, ritual-ritual tertentu, itu sesuatu dimensi praktika yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita bergereja atau kita mengenal orang lain. Kenapa bisa salah? Karena dimensi teologi ini kita abaikan di dalam kita mengenal kesalahan. Jadi, malam hari ini, saudara, saya ingin kita memfokuskan kepada tiga dimensi ini. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan lihat kaitannya apa. Kita mulai dahulu dari dimensi teologis. Saudara sekalian, di dalam pemikiran Calvin, kesalahan sejati tidak akan pernah terjadi di dalam hidup orang kalau orang itu tidak pernah dipersatukan dengan Kristus. Maka, menurut dia, the root of piety is the union with Christ. Akar dari kesalahan yang sejati itu adalah union with Christ. Banyak orang keliru mempelajari atau memberikan satu stigma terhadap pemikiran John Calvin selalu diidentikan dengan predestinasi. Predestinasi itu reform, itu Calvin. Ya, memang benar itu ada di dalam institusio, saudara. Tetapi, saudara, kata yang lebih sering diulang di dalam institusio daripada sekedar predestinasi atau election, itu justru the union with Christ. Ini satu tema sentral di dalam pemikiran Calvin tentang iman Kristen. Union with Christ ini adalah akar segala sesuatu, termasuk adalah ketika berbicara tentang kesalahan. Artinya, saudara, kalau orang itu tidak pernah born again, tidak pernah lahir baru, tidak pernah dia mengalami pertobatan di dalam Kristus, dan dia tidak pernah dipersatukan dengan Kristus, maka semua kesalahan yang ada di dalam diri orang tersebut adalah palsu, adalah tidak ada gunanya sama sekali. Kita ingat di dalam Yesaya 64 itu kan juga sama dikatakan, kesalahan kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena itu tidak diikat, tidak didasarkan kepada satu persatuan dengan Kristus. Jadi, saudara, Kristus ini menjadi satu sentral penting di dalam hidup orang percaya, termasuk ketika kita berbicara tentang kesalahan. Tanpa union with Christ, tidak mungkin ada the true piety, kesalahan yang sejati. Nah, bagaimana union with Christ ini diwujudkan di dalam hidup orang pilihan Tuhan? Kevin membedakan dua aspek penting, saudara. ketika seseorang itu mengalami lahir baru, lalu bertobat di dalam Kristus, maka orang ini itu diberikan oleh Tuhan dua hal penting di dalam hidupnya, yaitu adalah roh kudus dan iman. Nah, saudara, spirit and faith, roh kudus dan iman. Dua hal ini sebenarnya adalah satu entitas yang sama, tetapi Kevin membedakan dari perspektif yang berbeda. Roh kudus itu ada dari perspektif ilahi yang diberikan oleh Allah kepada manusia atau kepada orang percaya sebagai matrai dari perspektif Allah, Allah melihat orang ini diberikan roh kudus. Nah, iman di sini itu adalah dari perspektif manusianya. Jadi, ini semacam dua sisi dari satu koin yang sama, spirit and faith. Dan dua hal ini saudara, tidak bisa dilepaskan di dalam hidup orang pilihan Allah, orang percaya, dan sebagai ikatan yang menguatkan atau yang mengikat kesalahan yang sejati. Jadi, saudara, semula yang bisa meruntut urut-urutan atau cara berpikirnya dia. Union with Christ sebagai akar. Lalu, union with Christ ini dinyatakan di dalam diri orang percaya melalui roh kudus dan iman. Jadi, dengan kata lain, orang yang tak memiliki roh kudus dan dia tidak memiliki iman, berarti dia tidak pernah union with Christ. Tidak pernah dipersatukan dengan Kristus, sekaligus dia tidak pernah memiliki kesalahan yang sejati. Nah, saudara, antara roh kudus dan iman ini sendiri, dia mengatakan bahwa iman itu membutuhkan firman Allah dan sekaligus roh kudus itu memakai firman Allah. Jadi, tadi di sana ada roh kudus dan iman. Hubungannya apa antara roh kudus dan iman ini di dalam peran kesalahan orang percaya? Ternyata, saudara, iman yang Tuhan berikan kepada orang percaya itu adalah satu iman yang membutuhkan firman Allah. Jadi, iman itu membutuhkan makanan firman Allah yang mempertumbuhkan kita, yang membimbing kita, menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita terus hidup kudus di hadapan Allah. Tapi, bagaimana firman Allah itu bisa bekerja di dalam hidup orang pilihan Allah? Di dalam imannya dia, yaitu adalah roh kudus yang bekerja memakai firman tersebut. Ini satu rangkaian pemikirannya dia di dalam theological dimension tentang kesalahan. Jadi, firman yang sama ini adalah firman yang menopang iman. Jika iman itu berpaling dari firman, kata Kevin, iman itu akan roboh, tidak bisa. Nah, ini saudara, tadi di depan saya katakan, orang kalau mau hidup saleh, mau berkenan kepada Tuhan. Tapi, dia sendiri tidak mengenal theological dimension ini dengan benar. Dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau bahkan baca Alkitab tapi keliru. Imannya itu pasti error. Imannya tidak mendapat fondasi yang kuat, dia akan roboh tanpa firman. maka tidak ada iman yang utuh atau tidak ada iman yang benar. Nah, ini saudara, satu hal yang terjadi seringkali di dalam kehidupan kita bergereja. Banyak orang hanya langsung mau melompat kepada practical dimension dan mengabaikan dua aspek yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi, firman itu begitu penting di dalam hidup orang percaya. Karena roh kudus itu selalu memakai firman di dalam menguduskan atau membuat kita memiliki kesalahan yang sejati. Bahkan dia mengatakan tanpa adanya pencerahan dari roh kudus firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan disinilah akar yang harus kita ingat baik-baik ketika kita berbicara tentang relasi roh kudus iman dan firman. Ini sesuatu segitiga yang tidak bisa dilepaskan dari kesalahan hidup orang percaya. Tanpa firman iman tidak bisa bertumbuh. Tanpa roh kudus firman tidak berarti apa-apa. Maka ini penting sekali menjadi fondasi bagi kita. Nah, saudara ini adalah tentang iman. Nah, ketika iman itu diberikan kepada orang percaya, saudara, di dalam pemikiran Calvin bagaimana sih kesalahan itu sekarang bisa bekerja di dalam hidup orang pilihan Allah. Ketika Allah menganugerahkan iman, ternyata di dalam iman itu sendiri ada dua anugerah. Ini di dalam bukunya dia disebut dengan duplek gratia of it. Dupleks itu kan berarti ganda, gratia itu anugerah. Jadi anugerah berganda dari iman. Maksudnya apa, saudara? Saudara, ketika orang itu bertobat percaya kepada Kristus, dipersatukan dengan Kristus, Tuhan memberikan kepada dia anugerah iman untuk percaya kepada Kristus, di dalam iman itu sendiri terkandung dua hal yang akan menguduskan hidup orang percaya. Anugerah pertama itu yang biasa kita kenal dengan justification. Jadi, saudara, pembenaran dari imputed sin. Ini berbicara tentang pembenaran. Artinya begini, ketika orang itu percaya kepada Tuhan, menerima Yesus dalam hidupnya, pertama kali dia bertobat, maka iman inilah, iman kepada Kristus inilah, yang akan membenarkan dia dari imputed sin, dosa yang diwariskan dari Adam. Maka kita sebentar lagi akan mengingat reformasi, salah satu slogannya kan solavide, hanya iman, justification by faith. Nah, ini konteksnya, saudara. Iman itu membenarkan kita, membenarkan dari apa? Dari imputed sin, dosa yang diwariskan dari Adam, dosa yang status keberdosaan kita. Namun, di dalam hidup orang percaya, itu kan tidak hanya berbicara tentang imputed sin, di dalam hidup kita mengikut Tuhan, kita itu juga melakukan yang namanya actual sin, dosa yang memang kita perbuat sendiri, tidak ada urusannya dengan Adam. inilah Calvin mengatakan, di dalam iman Tuhan menganugerahkan anugerah yang kedua, yaitu pengudusan, sanctification of actual sin. Jadi, saudara-saudara, yang ini, ini kan terjadi sekali di dalam hidup orang percaya, pada waktu dia nerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibenarkan, dianggap benar, dosa kita tidak diperhitungkan. tetapi, di dalam perjalanan hidup kita, kita kan masih berdosa, maka kita membutuhkan anugerah Tuhan yang kedua di dalam iman, yaitu adalah pengudusan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Jadi, inilah saudara, Tuhan ketika memberikan kepada kita, itu iman dan anugerah di dalam roh kudus, di dalam iman itu sendiri, sebenarnya sudah terkandung proses atau titik awal hidup yang saleh. Jadi, inilah dimensi teologis yang Calvin jelaskan di dalam bukunya. Bagaimana iman itu bekerja menguduskan orang percaya. Oke ya, sekarang kita coba akan lihat masuk di dalam dimensi yang kedua, saudara. Di dalam dimensi kedua atau dimensi gerejawi ini, Calvin mengingatkan kepada kita, bahwa ketika Allah itu mau menguduskan umatnya, kita tidak langsung melompat kepada praktikal dimension, berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Calvin justru mengingatkan, ada peran gereja di dalam kesalahan hidup orang percaya. Saudara-saudara, bagian ini menurut saya juga adalah bagian yang seringkali kita lupakan di dalam kehidupan bergereja. Seringkali juga kita bahkan tinggalkan di dalam kehidupan kita bergereja, kita abaikan. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh, saudara. Mengapa? GKV mengatakan bergereja itu hadir di dalam dunia. Tuhan sendiri berkata di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Gereja itu adalah di dalam bukunya, dia sebut sebagai dengan metafora sebagai mama atau ibu, mother yang memberi makan anak-anaknya. Gereja di dalam aspek yang lain, dia sebut dengan metafora sebagai teacher, guru yang mendidik anak-anaknya. Bapak gereja Agustinus dan juga bapak gereja Siprianus mengatakan kalimat yang menarikkan, bahwa seseorang tidak bisa menerima Allah atau menerima Allah sebagai bapaknya, kecuali orang itu juga menerima gereja sebagai ibunya. Jadi gereja ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Tuhan. Dan umat Tuhan juga tidak bisa dilepaskan dari gereja, saudara. Jadi aneh sekali kalau ada orang mau mengejar hidup yang saleh, tapi dia tidak bergereja, menyendiri, entah di rumah atau di gunung atau di mana, ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Dia harus menjadi bagian dari komunitas umat pilihan Allah yang diwadahi di dalam institusi yang namanya gereja ini. Gereja ada satu mama, mother. Gereja ada satu teacher, ibu, atau guru yang mendidik domba-domba Allah. Maka, saudara, sampai kapan gereja itu berperan sebagai ibu, sebagai guru yang memberi makan, yang mendidik umat Tuhan? Ya, sampai Kristus datang kedua kali, saudara. Atau di dalam konteks kita manusia, ya sampai orang itu dipanggil Tuhan. Jadi, tidak ada istilah lulus di dalam pemikiran Calvin. Gereja itu terus bertanggung jawab, mendidik, memberi makan domba-domba Allah, ya, menegur, mengingatkan, membimbing, dan seterusnya, ya sampai bertemu dengan Tuhan. Entah Tuhan yang datang, atau kita yang dipanggil Tuhan. Nah, ini ada fungsi, dimensi gerejawi yang ada di dalam pemikiran Calvin. Tanpa dimensi ini, kesalahan itu tidak akan terjadi. Di dalam tafsirannya 1 Korintus 12, ayat 12, saudara, dia mengatakan intinya secara inti, bahwa kesalahan di dalam hidup orang percaya, salah satunya itu terjadi melalui communion with the saints. Dengan persekutuan orang-orang kudus Tuhan, disitulah kesalahan bisa tercipta. Aneh ya, padahal kita tahu seringkali di dalam kehidupan bergerja ada terjadi gesekan, terjadi konflik, justru itulah akitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan melalui kehidupan bergerja yang tidak sempurna ini, disitu justru bisa tercipta satu pembelajaran kesalahan yang sejati. saling belajar apa arti mengampuni, belajar saling mengingatkan, dan lain-lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang saya akan menjabarkan pemikirannya dia tentang fungsi gerejawi atau dimensi gerejawi ini, bagaimana gereja itu bisa mendidik atau mencetak orang-orang yang hidupnya salah di hadapan Allah. sekarang kita bicara tentang beberapa cara yang Tuhan pakai di dalam gerejanya. Yang pertama, saudara, dia mengingatkan kepada kita, ini yang menurut saya satu hal yang fundamental sekali, bahwa kesalahan itu bisa terjadi melalui pemberitaan firman Allah dan taurat Allah. Saudara, yang dikasih Tuhan, ini jangan dan kita lupakan khususnya bagi kita yang memimpin gereja, entah itu hamba Tuhan ataupun penatua ataupun majelis. Setiap kali kita berdiri di atas mimbar memberitakan firman Allah, disitulah Tuhan memakai firmannya untuk mendidik umat Tuhan, untuk mengajar domba-domba Allah, supaya mereka terus dikembalikan kepada kehendak Allah yang benar, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Firman Tuhan harus berani menegur domba yang salah. Firman Tuhan tidak boleh hanya menyenangkan telinga jemaat, tetapi harus berani menegur apabila memang harus menegur. Nah, inilah saudara, seringkali yang sudah hilang di dalam kebanyakan gereja. saya melihat di dalam pelayanan saya sendiri, jarang sekali sekarang gereja memberikan tema-tema yang bersifat untuk mendidik jemaat dengan keras atau dengan teguran. Kita jarang sekali berkotbah tentang dosa, misalkan. Dosa menjadi sesuatu yang lumrah, dosa menjadi sesuatu yang biasa, karena kita sudah jarang mengkotbakan itu dari mimbar Tuhan. Padahal kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu menjadi salah satu hal yang terus diulang-ulang supaya umat Tuhan, bangsa Israel, maupun gereja dalam PB, itu terus diingatkan akan kesalahan di dalam hidup mereka. Betapa pemberontakan dan pelanggaran itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, saudara, selain pemberitaan firman, Tuhan juga bisa memakai apa yang kita kenal, yaitu Taurat. Ini sudah saya bahas di dalam pertemuan yang kedua ketika kita berbicara panjang lebar tentang hukum Taurat. Nah, tentunya Taurat yang dimaksudkan di sini, yang bisa mencetak atau yang membimbing umat Tuhan kepada kesalahan adalah fungsi hukum Taurat yang ketiga. Di dalam pertemuan itu saya mengajarkan ada tiga fungsi utama hukum Taurat, kan? Nah, hukum Taurat ketiga itu tidak lagi menjadi penghukum bagi kita, karena sudah digantikan oleh Kristus. Tuntutan Taurat yang mematikan itu sudah dibayar lunas melalui kematian Kristus. Tetapi Taurat itu bukan berarti tidak berguna di dalam hidup orang saleh atau hidup orang percaya. Karena Taurat itu yang akan terus mengingatkan kita, membimbing kita, membimbing umat Tuhan untuk terus mengenal kehendak Tuhan dan hidup di dalam kekudusan yang sebenarnya. Jadi inilah cara pertama yang Tuhan berikan kepada kita melalui gerejanya. Sekaligus saudara, ini menjadi satu tanggung jawab yang begitu besar bagi gereja supaya di dalam kita mendidik jemaat kita sungguh-sungguh pemberitaan firman itu betul-betul bisa membawa jemaat kepada kehidupan saleh yang sesungguhnya. Ini adalah cara pertama yang Tuhan pakai di dalam gerejanya. Yang kedua saudara, mengatakan bahwa kesalahan yang sejati itu Tuhan bisa berikan atau Tuhan bisa pakai melalui means of grace. Di dalam hal ini adalah sakramen. Saudara-saudara yang disebut dengan sakramen di sini tentu ada dua baptisan dan perjamuan kudus. Kita tidak membahas tentang teologi sakramen maka kita tahu kita berbeda dengan gereja Roma Katolik yang menerima tujuh sakramen. Apa itu sakramen? Yaitu satu tanda yang diperintahkan sendiri oleh Tuhan kepada para rasul. Baptislah dan lakukan ini menjadi peringatan akan daku. Jadi mengapa cuma dua? Ya karena dua ini tok yang diperintahkan Kristus kepada kita sekaligus di situ ada tanda yang mengikutinya. Agustinus sendiri memberikan definisi bahwa sakramen itu adalah visible word of visible sign of invisible grace. Tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Maka di dalam pandangan reform sakramen itu bukan sekedar upacara saudara, bukan sekedar ritual, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar kebiasaan. Oh tiga bulan sekali, sudah waktunya sakramen. Oh ini sudah waktunya adakan baptisan. Tidak. Karena di dalam pandangan reform, sakramen itu adalah means of grace, sarana anugerah Allah kepada orang pilihannya. Nah saudara, ketika sakramen itu diberikan kepada umat pilihan Tuhan, sakramen itu memberikan makanan rohani kepada kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membangkitkan akan iman kita. Bahwa kita diyakinkan, ya, baik itu kita adalah milik Tuhan, kita adalah orang pilihan Tuhan, dan kita dibangkitkan atas perasaan mengasihi Tuhan, perasaan mau hidup taat, hidup saleh, di hadapan Tuhan, dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang penting saudara, sebenarnya ya. Seringkali kita juga melupakan saudara, mendidik, mengajar tentang apa itu sakramen, kepada jemaat. Ini tidak boleh kita abaikan dan kita lupakan. Mungkin kita sudah pernah mengajar apa itu sakramen, tapi harus diulang-ulang, harus diingatkan terus. Supaya apa? Supaya jemaat itu tidak memiliki satu pemahaman yang keliru tentang apa itu sakramen. Baik itu baptisan, maupun perjamuan kudus. terlebih lagi adalah baptisan anak. Jadi supaya jemaat itu jangan salah bahwa ketika dia sudah dibaptis atau anaknya sudah mengalami baptisan, maka anaknya sudah dianggap selamat. Sudah dapat karcis masuk surga nih. Sudah dapat jaminan anakku akan tumbuh jadi orang baik, orang saleh sepanjang hidupnya. Sudah dapat jaminan bahwa tidak ada lagi murka Tuhan dan sebagainya. Nah seringkali jemaat yang tidak mengerti itu bisa berpikir seperti itu. Demikian pula jangan sampai jemaat kita salah berpikir. Dengan mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus mereka berpikir bisa kebal. Apalagi ada yang berpikir kebal terhadap COVID-19 karena setelah ikut perjamuan kudus. Ada yang berpikir kalau sudah ikut perjamuan kudus tidak bisa sakit atau sakit penyakitnya hilang dan sebagainya. Karena disitu ada Kristus hadir dan lain-lain. Nah saudara ini satu pemikiran-pemikiran yang salah yang dapat membuat orang itu justru memiliki kehidupan kesalahan yang keliru kalau kita tidak mengajarkan aspek teologi yang benar tentang apa itu sakramen. Jadi memang saudara di dalam sakramen ini di dalam pandangan reform jelas berbeda dengan Roma Katolik dan juga berbeda dengan Luteran. Kita tahu di dalam gereja Roma Katolik percaya bahwa di dalam perjamuan kudus roti dan anggur itu betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kita menolak pandangan ini transubstansi. Di dalam pandangan Luter juga mirip di dalam roti dan anggur itu Kristus hadir di dalamnya meskipun tidak berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Artinya kosubstansi. Ini juga kita tolak. Lalu bagaimana pandangan reform tentang sakramen? Sakramen adalah sign and seal tanda dan materai dimana melalui tanda itu dan materai itu Kristus hadir di dalam sakramen tersebut secara spiritual. Roti itu ya tetap roti, anggur ya tetap anggur, air itu ya tetap air. Tidak berubah apa-apa. Lagi Kristus hadir secara rohani melalui tanda-tanda yang kelihatan itu untuk meneguhkan, menguatkan, memperbarui akan iman kita. Sehingga kita hidupnya juga semakin bisa diperbarui di hadapan Tuhan. Jadi inilah saudara, mengapa gereja harus tetap memberikan sakramen. meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Justru mungkin inilah yang juga dibutuhkan penguatan kepada jemaat melalui means of grace, sakramen perjamuan kudus. Berikutnya saudara, nah ini yang mungkin kita tidak pikirkan. Di dalam pemikiran Calvin, bagaimana orang itu bisa belajar memiliki hidup yang saleh. dia mengatakan kesalahan itu bisa muncul ketika kita mempelajari akan kitab masmur. kitab masmur. Saudara, kita tahu di dalam jenewa sendiri, puji-pujian yang dinyanyikan, lagu di dalam gereja yang dinyanyikan di dalam masa itu, itu semua adalah masmur. jadi song of psalm, lagu-lagu pujian dari masmur. Tidak pernah ada pujian yang lain. Masmur itu dinyanyikan sebagai lagu pujian di dalam ibadah. Nah ini menunjukkan rupanya Calvin itu memiliki satu interest yang luar biasa terhadap kitab masmur ini dan ketika dia berbicara tentang kesalahan, dia juga memakai kitab masmur ini sebagai salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik umat Tuhan di dalam kesalahan. Saudara, satu buku ya yang ditulis oleh Barbara Pitkin di dalam bukunya itu Imitation of David dan seterusnya, kami mengatakan saudara, bahwa tidak ada buku yang lebih sempurna mengajarkan kita bagaimana memuji Allah dan tidak ada buku yang lebih sempurna menolong kita melatih kesalahan kita selain kitab masmur ini. Saudara, pernah membaca kitab masmur? Pasti pernah ya. Nah, kitab masmur itu biasanya dikategorikan berbagai macam genre atau jenis. Ada masmur ratapan, lamentation, ada masmur raja, royal, salm yang berbicara tentang raja-raja, sifat raja termasuk Kristus. Ada juga masmur yang disebut dengan messianic salm. Masmur-masmur yang berbicara tentang Kristus sebagai mesias yang dinubuhkan di dalam kitab masmur. Ada yang sebut dengan praise of salm, masmur-masmur pujian, dan lain-lain. Bahkan ada yang disebut dengan imprecatory salm, masmur-masmur kutukan. Ini masmur-masmur yang mengerikan di mana seolah-olah daud atau penulis masmur itu mengutuki musuh-musuhnya. Nah, saudara, tentu saja yang dimaksud oleh Calvin di dalam bagian ini adalah mungkin ada yang bersifat praise of salm, masmur-masmur yang bersifat pujian, ataupun masmur-masmur yang bersifat lamentation, ratapan. Tidak salah, saudara. Di dalam pergumulan, kita orang percaya kita meratap kepada Tuhan. Kita jangan berkata kita tidak boleh meratap. Kalau kita baca kitab masmur itu banyak sekali ratapan daud kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita meratap kepada Tuhan atau memuji kepada Tuhan, sebagainya itu acara Tuhan untuk mendidik kita, mendekat kepada Dia, membentuk juga kesalahan di dalam diri kita. Jadi, saudara, kitab masmur adalah satu kitab yang menarik untuk dipelajari dan dibaca. Saya harap kalau ada di antara kita yang sama sekali belum pernah atau jarang membaca kitab masmur melalui tema kita malam hari ini. Saudara, harus lebih sering membaca kitab masmur. Nah, berikutnya, apa yang Calvin katakan? Bagaimana tanggung jawab gereja mendidik umatnya, umat Tuhan di dalam kesalahan? Saudara-saudara, yang berikut ini saya sebut sebagai The Missing Jewel in the Church. Satu mutiara yang hilang di dalam gereja abad ke-21 ini, saudara. Padahal kalau kita membaca di dalam historical daripada gereja-gereja reform di Jenewa, Surik, dan sebagainya, ini satu bagian kehidupan di dalam gereja yang terus ada. Nah, saya tidak tahu mulai kapan hal ini hilang. Apa itu Disiplin Gerejawi. Calvin dengan jelas menuliskan di dalam institusinya, ini merupakan bagian pembentukan kesalahan yang Tuhan percayakan kepada gerejanya untuk mendidik domba-domba Allah. Church Disiplin. Ini sudah tidak ada, saudara. Nyaris sampai sekarang saya belum menemukan gereja yang betul-betul melakukan disiplin gerejawi kepada jemaatnya. khususnya jemaat-jemaat yang bermasalah, yang di dalam dosa, yang ditegur tidak mau bertobat, yang diingatkan tidak mau bertobat. Terus, tapi membuat kekacauan di dalam gereja. Nah, saudara sekalian, memang mendisiplin orang itu tidak mudah, sekaligus tidak enak. Tetapi, inilah fungsi gereja. Inilah yang diingatkan oleh Kristus di dalam firmannya. Dan inilah juga yang Calvin ingatkan di dalam institusionya. Saudara-saudara, mengapa gereja harus melakukan disiplin gerejawi ini? Dia memberikan ada tiga fungsi utama, saudara. Disiplin gerejawi ini harus dilakukan di dalam gereja kepada jemaat-jemaat yang hidup di dalam dosa yang tidak menunjukkan pertobatan. yang pertama, dia mengatakan berkaitan dengan supaya melalui disiplin gerejawi ini, nama Tuhan itu dipermuliakan. Jadi, dengan diberikan disiplin gerejawi kepada orang-orang yang membandel ini, supaya mereka itu tidak lagi disebut sebagai orang Kristen. Artinya, kalau memang orang itu sampai betul-betul tidak mau bertobat, ya sudah, berarti dia seperti Tuhan Yesus ngomong, anggaplah dia seperti pemungu cukai. Berarti dia bukan orang percaya. Kalau orang percaya, mestinya dia bertobat, seperti Daud ditegur bertobat, seperti Petrus diingatkan juga bertobat. Jadi, saudara, yang pertama, mengapa gereja harus melakukan disiplin gerejawi? Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. supaya nama Tuhan sekaligus dimuliakan melalui disiplin gerejawi ini. Jadi, jangan sampai orang dunia melihat ini orang Kristen ke gereja aktif melayani dan sebagainya. Hidupnya kok seperti ini dan lain-lain. Ujung-ujungnya, saudara, bukan nama dia yang dipermalukan. Bukan juga nama gereja yang dicemari. Paling menyakitkan nama Tuhan diolok-olok oleh orang dunia. Nah, ini sebabnya gereja harus melakukan disiplin gerejawi. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mengapa disiplin gerejawi harus dilakukan? Ini fungsi yang berikutnya bersifat preventif, yaitu supaya jemaat yang lain, yang hidupnya baik, yang masih setia kepada Tuhan. Tidak tertular dosa orang ini. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Saudara, dosa itu menular, saudara. Maka, di dalam kehidupan jemaat, lihat di dalam 1 Korintus, bagaimana dosa itu tular-menular sampai akhirnya Korintus itu menjadi gereja yang bermasalah luar biasa. di dalam kehidupan bergereja, ini harus di-stop kalau bahasa sekarang yang sedang heboh, itu diberikan vaksin. Calvin menyebut ini sebagai fungsi antiseptik. Jadi, supaya virus itu tidak menular kemana-mana, harus dipotong. Seperti orang kalau diabet, supaya boroknya itu tidak menular ke bagian tubuh yang lain, harus dipotong. jadi, disiplin gerejawi itu memiliki fungsi supaya kebiasaan yang buruk dosa itu tidak menular kepada jemaat yang baik. Soalnya jemaat yang baik itu kadang-kadang bisa tergoda. Kok ini lihat ada jemaat yang hidup dalam dosa, hidupnya tidak beres dan sebagainya, kok dibiarkan oleh gereja? Berarti tidak apa-apa dong. Nah, itu bisa menggoda orang lain juga ikut-ikut melakukan dosa yang sama atau dosa yang lain. Nah, itulah sebabnya saudara, fungsi ini harus dilakukan menjadi tanggung jawab gereja. Yang ketiga saudara, ini adalah fungsi kuratif. Disiplin gerejawi harus dilakukan supaya orang itu bertobat. Orang itu harus menjalani disiplin supaya merasa malu dengan dosanya dan segera bertobat. Sepanjang saya membaca tentang historical teologi daripada penggembalaan Calvin di Genewa. Jemaat-jemaat yang tidak mau bertobat itu akhirnya betul-betul diumumkan di depan gereja. Jadi, diumumkan bahwa orang ini si A, si B melakukan dosa ini setelah kita disiplin gerejawi tidak mau bertobat dan sebagainya dan ujung-ujungnya akhirnya diekskomunikasikan. Dianggap dia memang bukan orang yang sudah di dalam Tuhan. Orang yang belum born again. Jadi, tujuan daripada disiplin ini salah satunya adalah supaya orang itu menyadari dosanya dan kembali bertobat kepada hidup yang saleh. Nah, saudara, ini adalah tiga fungsi daripada disiplin gerejawi. Sekarang kita lanjutkan dulu, saudara, masuk di dalam aspek yang ke tiga, dimensi yang ketiga, yaitu adalah dimensi praktika. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagian dimensi praktika. Saudara-saudara, dimensi praktika ini bersifat sesuatu yang pribadi. apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita berkomunitas di dalam sebuah gereja, pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa, saudara, hanya mengandalkan kesalahan hidup itu kepada gereja. Sama seperti banyak orang tua salah, berpikir anak mereka kalau sudah di sekolah minggu kan sudah akan jadi anak yang baik, lalu di rumah tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Nah, seringkali orang tua kan seperti itu jemaat ya. Anakku sudah di sekolah minggu kan kok tetap kurang ajar, tetap nakal. Lalu gereja dimaki-maki, guru sekolah minggunya disalahkan. Padahal di rumah orang tua sendiri tidak pernah mendidik anaknya. Nah, saudara, kira-kira dalam analogi itu kita itu harus juga mendidik diri kita sendiri, saudara. Tidak bisa kita menyerahkan kepada gereja melalui semua hanya memberitakan firman, disiplin gerejawi, lalu kita di rumah tidak pernah melakukan dimensi praktika ini, lalu kita berharap diri kita menjadi saleh, omong kosong. Ini tanggung jawab pribadi. Yang pertama, Khafir mengatakan, di dalam kehidupan pribadi kita harus ada kehidupan berdoa yang baik. Saudara-saudara, ini menjadi satu bagian yang ditekankan di dalam aspek praktika, prayer, berdoa. berdoa kepada siapa? Tentunya berdoa kepada Allah, kepada Tuhan. Di dalam institusio, ketika dia berbicara tentang doa, ini penjabarannya panjang lebar, saudara. Kita harus memiliki satu aspek doa yang benar dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ya, satu persatu. Saya akan memberikan dulu rangkumannya. Yang kedua, saudara, di dalam kehidupan praktika kita harus ada pertobatan, repentance. kita tahu kita tidak kebal terhadap dosa, kita masih bisa berdosa dan bahkan sering berdosa. Maka dimensi praktika tanggung jawab orang percaya adalah pertobatan, repentance. Berikutnya, saudara, di dalam hidup orang percaya harus ada aspek ketiga, self-denial and bearing the cross. Menyangkal diri dan harus mau memikul salib, mengikut Tuhan. Ini adalah aspek kesalahan yang harus ada menurut Calvin. Dan yang keempat, itu adalah ini yang saudara mungkin tidak pernah pikir ya, saya juga tidak pernah pikir kalau saya tidak baca institusio. Meditation on future life. Merenungkan kehidupan yang akan datang. Hidup yang kekal. Ini akan membawa kita untuk memiliki hidup yang saleh. Saudara, ini empat dimensi yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita secara pribadi. Kita akan sekarang jelaskan secara singkat satu persatu empat aspek ini. Kita mulai dari berdoa. Saudara-saudara, bagaimana sih kita itu berdoa? Kepada siapa kita itu menunjukkan doa kita? Tentunya di dalam konsep teologi doa Calvin, Calvin sangat jelas. Kita itu harus berdoa hanya kepada satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri. Di dalam buku itu, institusio, Calvin sangat menentang berdoa kepada orang-orang kudus, the saints. Tidak ada. Berdoa kepada malaikat tidak dibenarkan. Berdoa kepada apalagi orang yang sudah meninggal, mendoakan orang meninggal, dan sebagainya. Itu tidak Alkitab biah. Satu-satunya objek doa kita hanya Allah sendiri. Maka, bagaimana berdoa yang benar itu kepada Allah? Ada beberapa hal yang dia tekankan kepada kita. Berdoa kepada Allah harus muncul dari satu rasa hormat kepada dia. ini tadi yang diberikan di dalam definisi tentang kesalahan. Harus ada rasa hormat kepada Allah sebagai Tuhan kita. Jadi, saudara, sedekat-dekatnya kita dengan Allah, meskipun Tuhan mengajar kita menyebut dengan sebutan Bapak, satu hubungan yang intim, relasi yang begitu dekat, tetap rasa hormat itu tidak boleh hilang di dalam diri kita. Rasa hormat ini yang akan menuntun kita berdoa dengan benar. Jadi, kalau kita memiliki satu perasaan hormat, tentu kita tidak berdoa dengan isi doa yang aneh-aneh, kita tidak berdoa dengan cara yang aneh-aneh kepada Bapak, kita berdoa sebagai anak kepada Bapaknya. Maka, yang kedua, ketika kita berdoa, saudara, dia mengatakan harus betul muncul dari satu kebutuhan yang sungguh-sungguh. Jadi, doa itu bukan sesuatu untuk memuaskan kedagingan kita. Berdoa itu bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi berdoa untuk satu yang kita anggap kebutuhan, need. Ya, entah itu kebutuhan yang betul-betul kebutuhan jasmani atau materi atau kebutuhan yang bersifat spiritual, butuh penghiburan, butuh kekuatan, butuh penyertaan, peneguhan dari Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini semua dilakukan berdoa dengan suatu penyesalan. Nah, dia maksud dengan penyesalan di sini, itu adalah dengan satu kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita orang yang terbatas, kita orang yang penuh kelemahan di hadapan Tuhan. Jadi, cara berdoa itu adalah sesuatu yang membawa diri kita serendah-rendahnya, dan membawa diri Allah setinggi-tingginya, tadi rasa hormat itu. Jadi, berdoa itu bukan dengan cara mengancam-ngancam Tuhan, saudara. Berdoa bukan mengungkit-ngungkit apa yang kita sudah perbuat untuk Tuhan. Tuhan, kabulkan doa saya, kalau tidak dikabulkan, saya tidak mau ke gereja. Kabulkan doa saya, Tuhan, kalau tidak dikabulkan, lalu, saya tidak mau pelayani. Atau kita berdoa dengan cara memanipulasi Tuhan. Tuhan, engkau adalah Allah yang maha kuasa, kalau engkau tidak kabulkan, orang akan mempermalukan saya, Tuhan, karena saya adalah anakmu. Nah, itu kan doa yang manipulatif, saudara. Seolah-olah, kalau kita berdoa seperti itu, Tuhan lalu menggerakkan hati untuk mengabulkan doa kita. Jadi, itu bukan cara berdoa yang hormat, itu bukan cara berdoa yang membawa diri dengan satu penyesalan atau satu kerendahan hati. Yang ketiga, dia juga mengatakan kepada kita, berdoa itu bukan sekedar hormat atau dengan sungguh-sungguh, tapi berdoa itu juga harus ada satu hope, satu pengharapan di dalam diri kita. Kenapa sih kok kita berdoa kepada Allah? Karena Allah maha kuasa, saudara. Allah itu Allah yang baik bagi kita, Allah yang mendengar keluh kesah kita. Maka Calvin mengatakan setiap kali kita berdoa, kita harus berdoa membuat satu pengharapan. Tuhan itu mendengar. Kita berdoa dengan hormat, kita berdoa dengan kebutuhan yang sungguh-sungguh dan perendahan hati, maka kita memiliki satu pengharapan yang Tuhan akan menjawab doa kita. Kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, kita harus belajar untuk menerima bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara, di dalam pemikirannya Calvin ya, memang dia tidak berbicara seperti pergumulan teologi doa pada masa sekarang. Di dalam berbicara tentang doa, beberapa pertanyaan-pertanyaan klasik itu selalu muncul kalau saya selalu seminar atau berkotbah ini. Pak, doa itu bisa merubah kehendak Tuhan enggak? Nah, kira-kira kan seperti itu. Saudara, di dalam institusio memang Calvin tidak berbicara langsung. Doa tidak bisa merubah kehendak Tuhan dan sebagainya. Tetapi di dalam kalimat-kalimat yang dia tuliskan itu mengindikasikan demikian, saudara. Bahwa doa itu tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Berarti dia mengatakan prayer is a means to receive what God has planned to bestow. Jadi, doa itu satu arat, satu sarana yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita itu menerima apa yang Tuhan rencanakan untuk berikan kepada kita, saudara. Mungkin doa kita itu bisa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. sangat mungkin. Tapi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Meskipun itu mungkin sesuatu yang tidak pernah kita doakan. Ataupun sesuatu yang bertentangan dengan doa kita dan lain-lain. Jadi, saudara, ini adalah pemikiran teologi doa daripada Calvin. Jadi, saudara, doa itu tidak menjadikan lalu kalau kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan untuk apa kita berdoa. Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Calvin mengatakan untuk menerima apa yang Allah tetapkan bagi kita sejak dari kekekalan. Kalimat-kalimat seperti ini diulang-ulang di dalam institusio. Jadi, berdoa itu, saudara, bukan kita itu merubah kehendak Tuhan, tapi kita yang menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itu berdoa yang benar. bukan kita memaksa Tuhan, tapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu teologi berdoa yang benar. Yang keempat, saudara, di dalam dimensi berdoa ini, Calvin mengingatkan kepada kita, pada saat kita berdoa, tidak boleh ada perantara yang lain, kecuali adalah Kristus itu sendiri. Jadi, kita berdoa kepada Bapak yang menjadi mediator kita, hanya Kristus. Di dalam institusio, saudara, dia juga mengupas panjang lebar bagian ini tentang kesalahan bahwa berdoa itu bisa dimediator atau diperantarai oleh Bunda Maria, oleh orang-orang kudus, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di dalam pandangan reform, kita menolak semua ini. Mengapa? Karena kita hanya mengatakan memiliki satu mediator, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 kelima, karena Allah itu Esa, maka Esa pula perantara kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudara. Itulah sebabnya, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berkata, berdoa Allah dalam namaku. Ya, ini artinya. Dan di dalam kitab Ibrani juga ditegaskan, kita memiliki imam besar satu-satunya, yang melintasi segala langit dan lain-lain. Ya, tidak ada yang lain, saudara. Maka, itulah sebabnya kita berdoa selalu dalam nama Yesus, amin, dan sebagainya. Kita membawa doa kita kepada Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Jadi, ini beberapa poin-poin penting tentang aspek berdoa yang ditekankan di dalam bukunya. Maka, saudara, dia mengatakan juga, ketika kita berdoa yang dia ingatkan kepada kita, jangan hanya kita berdoa bagi diri kita sendiri. Kita harus berdoa juga bagi orang lain, mengingat orang lain, kebutuhan orang lain. Jika orang lain bersalah kepada kita, kita harus berdoa mengampuni dia, memintakan pengampunan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, ini adalah aspek berdoa yang bisa saya rangkumkan dari sekian panjangnya pembahasan dia tentang berdoa. Ini adalah semacam priesthood of believers, keimaman orang percaya. Kita dipanggil menjadi imam bagi orang lain, mendoakan orang lain, mendoakan bangsa, dan sebagainya, dan lain-lain. Saudara sekalian, kita sekarang masuk di dalam aspek kedua, dimensi praktika. Setelah atau selain berdoa, orang percaya di dalam mencari atau mengejar hidup yang saleh, dia tidak boleh lupa akan aspek ini, yaitu repentance, pertobatan. Loh, saya kan sudah bertobat, terima Tuhan Yesus. Untuk apa saya bertobat kembali. Saudara, di dalam teologi biasanya dibedakan antara conversion dengan repentance. Kalau conversion itu terjadi di awal pertobatan kita, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, itu conversion. Dan itu terjadi satu kali, tidak pernah terulang lagi. Tetapi yang namanya repentance, ini pertobatan yang berulang. Karena ini berkaitan dengan proses pengudusan kita, sanctification. conversion. Jadi setelah orang itu dibenarkan, tadi itu dua diagram itu ya, setelah orang itu justified, dibenarkan, kan dia tidak hidup kudus terus sepanjang hidupnya, saudara. Setiap hari dia berdosa, melanggar firman, melanggar Tuhan, dan sebagainya, dia membutuhkan pengudusan. Pengudusan itu dinyatakan melalui repentance, yaitu pertobatan. di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak mungkin bisa mencapai titik kesempurnaan tanpa dosa, sinless. Tidak ada, saudara. Agustinus juga mengatakan hal yang sama, selama kita hidup dalam dunia, kita adalah orang yang pose pekari, orang yang tetap mungkin berdosa. Sampai nanti di surga, baru kita non pose pekari, tidak mungkin lagi berdosa. Kekudusan kita sudah sempurna, kita sudah dimuliakan, tidak mungkin ada potensi untuk jatuh di dalam dosa lagi. Tetapi selama kita dalam dunia, kita masih rentan terhadap dosa. Itulah sebabnya, saudara, repentance ini menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya, yang menjadi perjuangan hidup anak-anak Tuhan sepanjang hidupnya. Karena kita terus hidup masih di dalam daging, kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian inilah kita mengerti sekarang mengapa selalu ada perintah untuk pengakuan dosa, confession. Nah, di dalam institusio sendiri, Calvin juga berbicara banyak tentang pengakuan dosa. ketika dia berbicara tentang repentance ini. Bagaimana atau kepada siapa pengakuan dosa itu ditujukan. Jadi, pengakuan dosa itu selalu bersifat personal. Kita yang bersalah, kita sendiri berdoa kepada Tuhan. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, ini menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana apakah perlu kita mengaku dosa kepada hamba Tuhan. Di dalam pembahasan bagian ini, dia tidak anti. Jadi, kalau memang ada seseorang yang merasa hati nuraninya terganggu, dia tidak bisa berdamai, dia bisa terus tertekan, tertegur, karena melakukan satu kesalahan, dan dia tidak bisa berdoa sendiri dan sebagainya, dia boleh mendatangi hamba Tuhan untuk berbicara. Dan hamba Tuhan itu boleh mendoakan orang tersebut meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi, ingat, tapi bukan hamba Tuhan itu yang memberi pengampunan kepada dia. Saudara, ini penting, saudara. Karena kita harus tahu, semua pembicaraan kita tentang kesalahan hidup ini, itu tidak bisa dilepaskan dari konteks zaman buku institusio ini ditulis, yaitu satu pertentangan teologi, antara teologi reform dengan teologi Roma Katolik. Karena di dalam gereja Roma Katolik, itu diberikan satu wawenang, hamba Tuhan, itu diberikan kuasa untuk mengampuni dosa jemaat. Maka dia sangat menentang praktek confession, pengakuan dosa untuk meminta pengampunan dosa kepada hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan yang memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Tidak. Hamba Tuhan boleh menerima pengakuan dosa, boleh mewakili dia berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi bukan hamba Tuhan yang memberi pengampunan dosa kepada dia. Ini sesuatu yang dia tolak dengan jelas di dalam dirinya. Lalu, saudara, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan, Bukankah Kristus sendiri ngomong, kepadamu diberikan kuasa. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Saudara, ayat ini seringkali ditafsirkan di dalam konteks teologi gereja Roma Katolik. Satu kuasa kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa. Nah, Gavin menolak tafsiran ini. Gavin tidak setuju akan tafsiran ini. Lalu, apa artinya? kalimat apa yang kamu ikat, terikat, apa yang kamu lepas, dilepaskan. Saudara, Gavin memberikan tafsiran itu di dalam beberapa hal. Pertama, ayat itu berbicara tentang memberitakan firman. Preaching the word of God. Jadi, kalau kamu mengkotbahkan firman Tuhan, ya itu berarti kamu diberikan kuasa itu. atau kamu tidak mau memberitakan firman, ya sudah, berarti itu terikat juga di surga. Nah, kedua, itu juga bisa berarti adalah wewenang gereja di dalam excommunication. Tadi yang kita bahas di dalam disiplin gerejawi. Gereja diberikan kuasa untuk melakukan excommunication atau membuang orang-orang yang tidak mau bertobat dari dosa. Ya, itu adalah beberapa arti daripada kalimat Tuhan Yesus tersebut. jadi itu bukan berarti hamba Tuhan punya kuasa mewakili Yesus atau mewakili Allah untuk memberikan pengampunan kepada orang yang mengaku dosa kepada kita. Jadi, saudara-saudara, ini ada beberapa hal tentang repentance. Jadi, bagaimana ini juga menjadi bagian dari hidup kita di dalam mengejar kesalahan. Berikutnya, saudara, Calvin juga mengatakan, ada aspek yang tidak boleh kita lupakan di dalam kita mengejar kesalahan hidup. Nah, ini yang sulit, saudara, menyangkal diri dan memikul salib. Ini dua-duanya adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan di dalam beberapa injil lain ada tambahannya, setiap hari. Bayangkan, saudara, bukan setahun sekali memikul salib, setiap hari. Atau bahkan lebih ekstrim, setiap saat. Saudara-saudara, di dalam teologi reform, ini bagian yang tidak bisa dilepaskan. Itulah sebabnya Luther sendiri mengatakan teologi krusis, bukan teologi of glory. Teologi yang benar adalah teologi of cross, teologi salib, menyangkal diri, memikul salib. Bukan teologi kemuliaan, aku anak raja, diberkati Tuhan, dan sebagainya, minta apa, dituruti, dan sebagainya. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Ini adalah sesuatu yang Tuhan tuntut di dalam diri kita. Saudara, menyangkal diri itu apa? Self-denial. Itu berarti satu sikap di dalam diri kita bahwa Tuhan adalah prioritas utama di dalam diri kita. Ini berbicara seperti namanya, menyangkal diri. Berarti diri kita itu sudah tidak ada lagi, saudara. Galatia 2 ayat 20, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kristus harus jadi yang terutama. Kristus harus yang prioritas dalam hidupku, menyangkal diri. Kristus harus dimuliakan seperti Yohanus Pembaptis ngomong, dia harus makin besar, aku makin tidak ada, harus makin kecil, makin tidak dikenal, dan sebagainya. Itu konsep tentang menyangkal diri. Dan memikul salib adalah buah dari menyangkal diri. Orang yang tidak bisa menyangkal diri, tidak mungkin dia bisa memikul salibnya. Jadi ini dua bagian tuntutan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Sudara, dia memberikan lima hal mengapa atau tujuan memikul salib Tuhan berikan kepada kita. Jadi memikul salib itu sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara. Namanya saja tidak enak memikul salib. sesuatu yang mestinya mungkin kita tidak harus pikul, harus kita tanggung. Karena kita menyangkal diri supaya nama Tuhan dipermuliakan. Atau memang itu sesuatu salib yang harus kita pikul sebagai bagian dari pelayanan kita mengikut Tuhan. Itu juga bisa terjadi. Dia memberikan lima hal. Mengapa tujuan memikul salib itu bagi kita? Pertama, memikul salib itu akan membentuk orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness. Ini adalah aspek kesalahan, saudara. Saudara, aneh ya, di dalam Alkitab, Tuhan itu membentuk umatnya, membentuk orang-orang yang dikasihinya, orang yang dicintai, selalu dengan hal yang tidak enak, saudara. Yusuf dibuang, dia harus memikul salib menderita di fitnah, di penjara, dan sebagainya. Daud dikejar-kejar, Saul sampai pura-pura jadi orang gila hidupnya, tidak jelas mau kemana, dan lain-lain mengembara. Memikul salib. Inilah cara Tuhan rupanya yang tidak berubah dari PL sampai PB hingga hari ini. Bagaimana kita mengejar kesalahan itu bukan hidup di dalam kenyamanan ternyata. Tuhan membentuk kerohanian kita, membentuk kesalahan kita, melalui cara menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Maka aneh sekali ya, saudara. Gereja-gereja hamba Tuhan yang berpegang kepada teologi sukses, teologi kemakmuran, lalu mereka merasa diri memikul salib. Itu omong kosong. Itu satu penipuan luar biasa. Karena orang-orang seperti ini, saya yakin, kesalahannya tidak terbentuk di dalam hidup mereka. Karena mereka mengejar terus kenikmatan di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa Tuhan memberikan kita salib supaya melatih kita memiliki kerendahan hati. Calvin memakai istilah The Cross as Medicine, salib itu satu obat bagi kita, mengingatkan kita supaya kita terus humble, rendah hati di hadapan Tuhan. kita ini hanya seorang hamba di hadapannya. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak pantas meminta kemuliaan. Kita pantas memikul salib supaya nama Kristus yang dimuliakan, bukan diri kita. Jadi ketika kita terus mengingat kita memikul salib, kita itu belajar untuk rendah hati, bergantung kepada Tuhan, dan sebagainya. Memikul salib itu juga membuat kita mengalami kesetiaan Allah, pemeliharaan Allah, dan pengharapan di dalam Allah. Ini yang ketiga, saudara. Bagaimana Daud dikejar-kejar oleh Saul sampai bertahun-tahun, justru di dalam hal seperti itulah kita sekarang bisa menikmati masmur-masmur yang indah. Betul kan? Kalau Daud itu terus enak di istana, tidak pernah dikejar-kejar Saul, kita tidak pernah baca masmur dua-tiga, masmur yang indah-indah yang lain-lain, saudara. Dan justru melalui semuanya itu, kita itu mengalami pemeliharaan Allah, kesetiaan Allah, hesed, covenant, kasih setia Allah di dalam hidup kita. Nah, saudara, salib itu juga membentuk kita menjadi orang yang sabar dan orang yang memikul ketaatan di dalam menjalani hidup. Memikul salib tidak gampang. Jadi, cara Tuhan untuk melatih kesabaran kita, melatih ketaatan kita. bagaimana orang-orang ini harus memikul salib Abraham, Ayub, Daud, semua nabi-nabi ditolak, dibenci, bahkan mau dibunuh. Semua itu melatih ketaatan mereka, melatih kesabaran mereka. Termasuk kita hari ini. Kita sekarang semua, saya yakin, punya salibnya sendiri-sendiri. Dan itulah cara Tuhan melatih kita, kesabaran kita, dan ketaatan kita. Nah, yang kelima, saudara, terakhir, ini satu tambahan. Kadang-kadang salib itu Tuhan berikan kepada kita di luar empat yang tadi. Salib itu di dalam aspek satu didikan Allah, hukuman Allah kepada anak-anaknya. Jadi, mungkin ada satu hal yang kita salah dihadapan Tuhan, Tuhan memberikan salib itu mungkin sementara waktu, mungkin ya sepanjang hidup kita sebagai satu aspek hukuman untuk mengingatkan kita, supaya kita terus belajar mengejar hidup yang saleh. Nah, saudara, sekarang bagian yang terakhir adalah dimensi praktika yaitu merenungkan kehidupan yang akan datang. Saudara, ini jarang sekali kita lakukan dalam hidup kita. Bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita itu harus ada satu perenungan tentang eternal life, hidup yang kekal, saudara. Bahwa tanpa merenungkan ini, kita belum memahami akan kesalahan yang sejati. Kenapa ini perlu dilakukan? Kauvin memberikan beberapa alasan. Pertama, karena memang Alkitab ngomong hidup manusia itu seperti asap, saudara. Singkat sekali. atau seperti shadow, bayangan yang sepintas selalu akan lewat dengan begitu cepat. Ini satu peringatan, satu hikmat dari Alkitab. Inilah realitas hidup manusia. Juga dikatakan di dalam Jakobus, Ibrani, dan sebagainya bahwa hidup manusia begitu singkat, begitu cepat. Nah, itulah sebabnya, saudara. Kita perlu memikirkan tentang kehidupan yang akan datang, karena ternyata di dalam singkatnya hidup manusia dalam dunia ini. Kita itu seringkali menggunakan pikiran kita, sering menggunakan waktu kita untuk memikirkan hal-hal yang justru tidak berkenan kepada Tuhan. Kita begitu gampang terpikat kepada kekayaan, kepada kuasa, kepada kehormatan, dan lain-lain. Sehingga kita itu menjadi tumpul. Kita itu tidak peka lagi dengan hal-hal rohani. Dan kita justru itu seringkali mencari kebahagiaan hanya di dunia ini. Saudara, ketika kita membaca kalimat ini, jangan pikir, oh ini kan orang dunia, Pak. Enggak, saudara. Orang Kristen, anak Tuhan, bisa jatuh kepada kesalahan ini. Pikiran yang terfokus, occupied, dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Sehingga kita melupakan akan eternal life. Melupakan tentang surga. Kita terus berorientasi hidup hanya kepada dunia ini. Jadi, saudara-saudara, di dalam poin ini, Kavin itu mengingatkan kepada kita. Surga itu adalah satu tujuan akhir hidup setiap orang percaya, bukan dunia ini. Dia mengatakan, dunia ini cuma tempat pengasingan saja. A place of exile. Jadi, kalau surga itu rumah kita yang sesungguhnya, kita harus berfokus itu, merenungkan itu, merindukan itu di dalam hidup kita. Jadi, dunia ini hanya cuma temporel. Hanya satu station, satu terminal kita numpang lewat, berhenti sementara. Bukan final destination kita. Jadi, orang yang mau mengejar hidup kesalahan dengan diingatkan betapa fananya hidup dalam dunia ini. Dia yang terus belajar memelihara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan bagian ini sedikit ya. Ketika Calvin berbicara tentang poin ini, merenungkan kehidupan yang akan datang, saudara jangan berpikir, jadi orang reform ini kok susah banget ya. Berarti kita tidak boleh memikirkan sama sekali hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh menikmati apa yang Tuhan berikan berkat-berkatnya dalam dunia ini. itu kotor, itu dosa, itu najis, itu haram. Kita harus terus memikirkan kekekalan, memikirkan hal-hal rohani terus. Salah. Saya akan menjelaskan prinsip yang dia sebut dengan kompleksio oppositorum. Saudara, prinsip ini ingin mengajarkan satu prinsip bertentangan yang kompleks. Kompleksio itu kompleks rumit, oppositorum, oposit bertentangan. Maksudnya begini, saudara, Calvin itu ingin mengatakan, orang percaya yang hidup dalam dunia ini harus belajar menghargai dan menikmati hidup itu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tapi, kita tidak boleh tertikat dan terikat dengan dunia ini. Nah, ini loh, maksud dari kompleksio oppositorum. Jadi, satu pertentangan yang rumit. Kita itu harus menikmati. Kalau saudara, diberkati Tuhan, bisa menikmati, pergi jalan-jalan, nikmati. Saudara, diberikan berkat Tuhan, bisa hidup dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, nikmati, saudara. Tapi, yang Calvin ingatkan, tidak boleh hati kita itu terikat kepada dunia. Seperti, di dalam satu Yohanes 2 ayat 15 ya, kita tidak boleh mengasihi dunia dan segala isinya. Tapi, kita harus belajar menghormati, menikmati, belajar menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, kalau saudara belajar tentang spiritualitas reform, saudara jangan berpikir reform mengajarkan asketik atau monastik. Enggak. Semua bapak-bapak reformator, termasuk John Calvin, sangat menentang hidup asketik maupun hidup monastik yang dilakukan di abad pertengahan, medieval ages. Apa itu hidup asketik? Tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu hidup yang dalam tanda petik menyiksa diri. Sudah, enggak usah makan makan-makan yang enak-enak ya, makannya nasi putih sama kecap terus saja setiap seumur hidup. Kalau gitu berarti kita hidup saleh. Enggak usah pakai baju yang agak mahal, enggak usah pakai mobil ya, naik sepeda terus. Kalau naik mobil itu dosa, najis. Saudara itu hidup asketik. Hidup monastik hidup yang membiara. Hidup yang mengasingkan diri dari dunia. Enggak mau ketemu orang, hidup dibiara, enggak bicara dengan orang. Pagi sampai malam baca Alkitab, berdoa, terus seperti itu sepanjang hidup. Lalu kita mengklaim, oh saya sudah hidup melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Enggak. Justru, dua praktek ini praktek yang ditentang oleh bapak-bapak reformator. Maka di abad pertengahan, medieval ages, mulai tahun 400-an sampai 1500 sebelum reformasi, itu bagian hidup para rohaniwan, itu ditandai dengan asketik dan monastik. Termasuk Martin Luther, sebelum dia keluar dari biarah Roma Katolik, kemudian dia menikah. Dia hidup asketik. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir bahwa ketika kita mengejar kesalahan, kita tidak boleh menghargai dan menikmati hidup sama sekali. Enggak ya. Jadi saudara-saudara, jangan keliru dari pemikiran Calvin ini. Sekarang bagian yang sangat terakhir, saya akan memberikan empat nasihat Calvin tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa mencapai satu keseimbangan dari kompleksio oppositorum ini. Pertama saudara, menyadari bahwa Allah adalah sumber pemberi segala yang baik dan yang sempurna di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal yang pertama nasihat. Kalau saudara-saudara mau hidup seimbang antara tidak terikat dengan dunia dan masih bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, pertama ingatlah semua yang saudara miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita tidak pernah terikat kepada berkat itu sendiri tapi kita selalu diingatkan ini adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dan itu baik bagi kita pemberian yang sempurna yang boleh kami, yang boleh saya boleh nikmati di dalam kehidupan ini. ini akan membuat kita menjadi orang bijaksana di dalam kita memakai segala berkat dengan baik di hadapan Tuhan. Namun saudara, yang kedua dia mengatakan kalaupun di dalam hidup ini kita diberkati sedikit oleh Tuhan tidak sebanyak orang lain ya tidak apa-apa tidak usah iri. Kita harus belajar sabar menerima apa yang Tuhan berikan karena itu hal yang baik bagi kita. itu mungkin Tuhan memelatih kesabaran kita, ketekunan kita dan sebagainya. Kita tidak perlu iri hati dengan orang lain, tidak perlu membandingkan supaya kita tidak terjerat dengan keinginan-keinginan yang berdosa. Lalu mencuri korupsi dan sebagainya. Jadi seperti Paulus mengingatkan akar segala dosa itu adalah cinta uang. Jadi kita harus belajar menerima bagian kita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, apa nasihat Calvin kepada kita? Ingatlah saudara, bahwa apa yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Kita itu cuma bendaranya di dalam dunia. Apa yang kita miliki yang boleh kita nikmati tadi itu, itu bukan milik kita. Kita ini cuma pengelola, itu milik Tuhan. Dan suatu saat kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi ingat baik-baik ya, kalau kita diberkati Tuhan dengan melimpah. Lalu sudah pakai dengan luar biasa untuk memuaskan kedagingan kita, memuaskan mata kita, dan sebagainya. Ingat poin ini, itu bukan milik kita loh. Kita itu justru semakin banyak diberi oleh Tuhan, semakin besar tanggung jawabnya. Untuk apa harta dan uang yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini? Suatu saat, kita harus mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Berapa persen yang saudara pakai untuk Tuhan? Berapa banyak yang saudara pakai untuk diri kita sendiri? Nah, yang keempat terakhir saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu memanggil kita untuk dirinya. Maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi panggilan ini bagi kemuliaannya. Poinnya begini loh, saudara. Poin keempat ini mengingatkan tujuan kita ditebus itu apa? Bukan untuk mencari kenikmatan hidup sendiri. Kita ditebus, dipanggil Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan melalui segala yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Termasuk yaitu tadi segala berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadi, tujuan utama yang paling ultimate di dalam hidup kita adalah memuliakan Allah. Bukan untuk mencari kenikmatan diri. Jadi, saudara sekalian, inilah tiga aspek di dalam prinsip kesalahan dari John Calvin. Saya akan mengakhiri seluruh pembahasan kita empat minggu ini dengan satu kutipan dari buku institusio, buku pertama, bab pertama. saudara apa sih arti hidup kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan? Apa sih hikmat yang sejati yang harus ada di dalam hidup setiap orang percaya? Dia mengatakan seperti ini, true wisdom consists in two things, knowledge of God and knowledge of self. Jadi, hikmat sejati itu, saudara, itu ada dua hal yang harus kita kejar dalam hidup ini. Kenalilah alamu dan kenalilah dirimu sendiri. Yaitu tok, saudara. Ini dua tugas penting, ini dua hal penting yang harus kita kejar terus di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Allah di dalam hidup kita, kita semakin mengenal siapa kita di hadapannya. Ini seperti circular, melingkar. Jadi, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang semakin mengenal Allah, pasti akan semakin mengenal dirinya. Orang yang semakin mengenal dirinya, juga pasti akan semakin mengenal siapa alanya. Saudara sekalian, saya harap apa yang kita bahas selama empat minggu ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Saya selalu mengingatkan, saudara, kita ini di dalam arus pemikiran teologi reform sebenarnya diwarisi begitu banyak kekayaan rohani yang luar biasa. Tapi, sekali lagi, selalu saya ingatkan banyak gereja-gereja yang mengaku reform selalu akhirnya meninggalkan pemikiran-pemikiran reform. Lebih tertarik dengan teologi kontemporer yang akhirnya justru membuat kita tidak jelas. Ini sebenarnya mau kemana kita ini melangkah. Teologi yang baru selalu menawarkan hal-hal yang baru yang kadang-kadang justru tidak alkitabiah. Saya harap ini boleh menstimulir setiap kita. Kita jangan melupakan prinsip-prinsip di dalam teologi reform yang harus terus kita ajarkan, kita perkenalkan kepada setiap jemaat kita. Saya akan akhiri sampai di sini dan saya kembalikan ke Pak Andri. terima kasih Pak Calvin untuk pemaparannya hari ini dan sepanjang bulan ini. Ya, sama-sama Andri. Nah, bagi Bapak Ibu sedar-sedari sekalian apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Calvin berkenan dengan topik ini? Kalau ada di-unmute saja sampai tampilkan videonya biar Pak Calvin bisa lihat wajah kita sekalian. Silakan. Ada Pak Redo itu lebih dulu. Buka video. Silakan Pak Redo. Oke, selamat-salam Pak Calvin. Malam-malam. Saya ingin tanyakan melalui materi yang malam hari ini kita bahas tentang dimensi gerejawi. Iya. Dimensi gerejawi itu kan ada beberapa hal yang seperti kesalahan-kesalahan melalui komunion dengan dan lain-lain itu. Apakah itu menjamin orang-orang yang percaya itu dengan melakukan hal-hal tersebut bisa benar-benar menjadi orang yang benar dihadapan Tuhan. Terus ke-dua, yang masalah kesalahan melalui disiplin gerejawi. Disiplin gereja itu kan ada tiga hal yang harus dijalankan seperti orang yang tidak beres supaya tidak disebut sebagai orang Kristen. Supaya Jumat tidak juga terkontaminasi dengan orang yang berdosa dalam gereja. Dan yang ketiga, orang yang menjalani disiplin ini merasa malu dengan dosanya sendiri. Pertanyaan saya dengan ketiga fungsi disiplin gereja ini apakah masih relevan dengan abad 21 ini di dalam kehidupan orang Kristen. Karena ini kan adalah apa yang dipikirkan John Calvin di pada abad 16 yang lalu. Ini aja. Ya, baik sekali ya pertanyaannya. Saudara, apakah communion with the saints salah satu tugas gereja di dalam kita berkomunitas dengan orang kudus ini pasti akan menjamin mencapai hidup kesalahan. Nah, kalau dikatakan pasti menjamin ya tidak ada jaminan. Tetapi apakah pasti selalu gagal? Menurut saya juga tidak. Di antara sekian orang-orang kudus atau orang-orang yang terhimpun di dalam satu gereja yang mereka bersekutu bersama-sama pasti ada manfaat yang diperoleh di dalam persekutuan itu. Ya, jadi mungkin si A melihat si B ini kok rajin pelayanan, rajin berdoa, cinta Tuhan, itu membangkitkan satu hati di dalam diri. Ah, saya juga maaf seperti dia. Nah, itu mungkin bisa terjadi kepada orang-orang yang memang hatinya rindu untuk mengejar hidup yang kudus, hidup yang saleh. Tapi, apakah semua orang akan seperti ini? Pasti tidak. Karena di dalam gereja, jangan lupa, itu selalu ada campuran ilalang dan gandum. Nah, hanya orang-orang yang betul-betul gandum ini yang akan memiliki satu passion, satu hati yang mau bertumbuh bersama-sama, mengejar kesalahan di antara sesama orang percaya. Tapi memang kalau yang namanya ilalang, ya, pasti dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan merasa mendapat manfaat di dalam bersekutu dengan sesama anak-anak Tuhan. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, tentang disiplin gerejawi, apakah masih relevan? Kan ini pemikiran Calvin di abad ke-16. Nah, saudara, jangan lupa, disiplin gerejawi ini bukan pemikirannya Calvin, saudara. Ini pemikirannya Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matthew 18. Apabila saudaramu berbuat salah, tegurlah dia empat mata. Kalau dia mau bertobat, engkau mendapatkannya dia kembali. Kalau dia masih tetap ngotot, tidak mau bertobat, ajaklah dua atau tiga orang saksi yang sampai menegukan bahwa yang melihat atau yang menegur bukan saya tok, tetapi ada dua orang lain. Kalau dia mau bertobat, dia engkau mendapatkan dia kembali. Tapi, kalau dia masih tidak mau bertobat, ya anggaplah dia sebagai pemungu cukai, di ekskomunikasi. Jadi, saudara, disiplin gerejawi itu apakah masih relevan? menurut saya sangat relevan. Karena apa? Karena kita ingat tadi dikatakan di dalam pemikirannya dia, gereja itu dimetaforakan sebagai seorang ibu dan seorang guru. Kita tahu dulu kita kecil, kita tidak blek, masa ia dibiarkan oleh orang tua kita. Kita paling tidak harus dididik. Ya, entah digebuk atau dicewer dan sebagainya. Ada disiplin, saudara. terus termasuk guru mendisiplin murid-muridnya. Saya rasa ini tugas gereja yang tidak boleh hilang, saudara. Bukan hanya disiplin gerejawi ya, tapi dalam seluruh aspek eklesiastical dimension tadi yang kita bahas, semua itu bagi saya sangat relevan dan tetap relevan sampai nanti Kristus datang kedua kalinya. Itu jawaban saya, Pak Ridho. Ya, Pak, tapi dengan jawaban itu, kalau ini, seperti dikatakan kalau jemaat yang tidak mau menyadari kesalahannya dengan diciprin gereja yang dilakukan, baik secara empat mata oleh hamba Tuhan maupun oleh pemerintah gereja majelis, itu seperti seolah-olah dia harus dijauhkan atau kita jangan bergaul dengan dia. Dengan begitu kan sepertinya kita membuang dia dari gereja. Apakah ini tidak bergentangan dengan kasih Kristus itu? Ya, ya tentunya adalah saudara, setelah digembalakan ya, setelah didisiplin atau digembalakan, diingatkan dan sebagainya, kalau dia masih tidak mau bertobat, di dalam gereja pada masa itu, itu dilakukan apa yang disebutkan dengan ex-komunikasi. Jadi ex itu kan artinya keluar, komunikasi itu communion, ya dikeluarkan dari persekutuan. Kalau di dalam abad ke-16, itu memang betul-betul dilakukan, ya, jadi artinya dia dikeluarkan dari gereja dengan alasan ya tadi itu takut dosanya mencemari jemaat yang lain. dengan dengan alasan juga itu akan mempermalukan nama Tuhan, ya, mencemarkan nama Tuhan dan sebagainya. Kok umat Tuhan kok hidupnya seperti ini. Nah, di dalam konteks gereja zaman sekarang, tentunya apakah itu betul-betul harus dilakukan ex-komunikasi seperti itu, mungkin konteks zamannya sudah berubah, ya, karena di dalam gereja modern, kita tidak langsung mengusir ataupun mengeluarkan dia dan bersekutuan. Tetapi paling tidak, ya, kita harus mengambil satu sikap yang tegas terhadap orang-orang yang hidup yang jelas-jelas tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak mau bertobat. Ya, ini harus harus ada satu tindakan yang jelas. Misalnya, saudara, misalkan seorang suami yang hidup dalam perjinahan atau hidup dalam perjinahan selingkuh poligami blablabla dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, kalau gereja tahu hal ini, terus gereja mendiamkan. Wih, jangan ditegur nanti gereja rame. Oh, biarkan saja nanti daripada terjadi perpecahan. Oh, kita diam-diam saja pura-pura tidak tahu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Lalu, tambah keliru kan. Orang-orang yang jemaat lain yang tahu, yang melihat, terus akan berkata apa. Ini gereja atau apa? Ingat, fungsi gereja salah satunya adalah untuk mendidik, memurnikan jemaat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu harus berani mengambil resiko. Oh, jangan ditegur nanti keluar dari gereja. Kita kehilangan jemaat. Oh, kita tidak boleh memakai kriteria-kriteria seperti itu untuk bergereja. Bisa rusak gereja nanti. Semua nanti akan berdosa menurut kemauannya sendiri-sendiri tanpa ada satu ketegasan. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, Pak, saya maksudkan itu memang, kalau memang tahu dia itu melakukan dosa seperti yang dikatakan itu, memang itu harus diberi teguran, didisipinkan. sekarang kan kita melihat di dalam gereja, walaupun Pak Calvin bilang itu dalam gereja itu ada di lalang, ada gandum. Tapi, atau kan kita ada kelihatan di dalam gereja itu orang-orang itu kan kelihatan semuanya seperti malaikat, seperti hal-hal yang baik. Tapi kan di luar itu kita tidak tahu apa yang dilakukan juga. kalau dia tidak mengakui atau ada yang melihatnya. Itu kira-kira dengan seperti tadi disampaikan kesalahan melalui pemberikan firman, melalui sakramen, dan lain-lain, membaca kitab masmos. Apakah itu bisa merombak kalau orang itu ada benar-benar orang pilihan Allah, orang yang sudah diselamatkan, atau ada hal lain gitu ya? Iya, gini, kalau kita tidak tahu ya, jadi memang seperti katanya tadi, semua orang di gereja kayak malaikat hari minggu, ya boleh. Lalu kehidupan sehari-hari seperti apa kan kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu ya jangan dicari tahu, kita jangan jadi detektif. Nanti ambah tuannya tidak ada kerjaan lain memonitori seribu orang jemaah terus gitu, tidak kerja lain, tidak persiapan kotbah nanti. Jadi kalau tidak tahu ya sudah jangan dicari-cari. Jadi kita kan berbicara di dalam kasus yang kita ketahui. Misalnya kita mendapat laporan atau kita melihat sendiri dan sebagaimana dan lain-lain kita mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. Ya, jadi apakah masih ada gunanya berkotbah firman dan sakramen dan lain-lain? Oh ya, pasti ada. Justru itulah yang akan membendung jemaat dari hal-hal yang tidak baik. Justru pemberitaan firman pengajaran yang sehat, pengajaran yang baik. Itulah yang akan menuntun mereka hidup di dalam kesalahan yang sejati. Jadi kita tidak boleh berpatokan kepada satu atau dua orang yang menolak. Wah, ada menolak firman anti dengan firman Tuhan tidak senang. Ya sudah, biarkan. Itu ya keputusannya dia. Dia nanti yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. tugas gereja memberi makan domba-domba Tuhan yang lain dengan pemberitaan firman, pengajaran yang sehat, firman yang membangun, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Redo, giliran dulu ya Pak Redo sama yang lain. Ya, Pak. Oke. 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 Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya mau tanya, Pak. Silakan, Ibu Nani. Ibu Nani, ya. Pak Kalfin, di tadi ada apa? Duktegrasia COVID-19, Pak. Pembenaran dan pengudusan. Oh, ya. Kan berarti kan kita dibebaskan dari dosa asal. Ya, Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu pengudusan. Tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar di bagian akhir. Ya. Nah, Pak. Saya itu pernah mendengar ya. Kan di Reform itu kan ada lima apa? Hanya Alkitab saja. Hanya dibenarkan oleh iman. Ya, ya. Tuhan. Kemulih apa? Glory. Ya, Tuhan. Ya. Nah, cuma kalau hanya oleh iman saja. Itu saya pernah mendengar bahwa kita itu sudah dibebaskan dari dosa asal, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan yang akan datang. Sedang punya Pak Kampin kan dosa asal saja dan pengudusan. Ya. Saya lebih, saya lebih, maksudnya lebih bisa menerima dosa asal dan pengudusan. apakah pemikiran saya itu benar apa enggak ya? Maksudnya Tuhan itu kan juga bilang bahwa orang yang hanya mendengar saja tanpa melakukan itu kan rumahnya pasti robo. Ya, ya. Tapi kalau hanya percaya bersama iman, diberangkan iman terus hasilnya itu kita diampuni dosa asal, dosa sekarang dan akan datang. seakan-akan kan begitu mudahnya, tidak ada pengudusan dan berarti itu sudah otomatis dibenarkan dan istilahnya masuk surga. Jadi, gimana Pak? Bisa dibereskan, misalnya di tempat lemahan saya ini bisa dibantu Pak. Jadi saya harus serang saja apa berat kalau sebenarnya menerima bahwa semuanya itu dibenarkan semuanya atau pemikiran saya yang kurang benar Pak? Ya, di dalam pandangan reform memang kita percaya kematian Kristus itu bersifat total ya. Jadi dia menebus dosa kita dengan kematiannya dan kebangkitannya itu seluruh aspek kehidupan kita di dalam dosanya. Jadi memang reform percaya penebusan Kristus itu bukan setengah-setengah. Oh, saya hanya mati untuk menebus dosamu yang lalu-lalu dok loh ya. Yang berikutnya yang belum kamu lakukan. Saya tidak bertanggung jawab, saya tidak mampu. Bukan. Jadi kematian Kristus itu total menghapus seluruh keberdosaan kita di hadapan Allah. Nah, secara status. Tapi secara aktual kita hidup dalam proses perjalanan kita yang masih dalam dunia ini itu tidak berarti kalau dosa kita secara status itu sudah dibenarkan di hadapan Tuhan menjadikan kita kebal terhadap dosa. Enggak. Tetap kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi itu disebut dengan proses pengudusan. Sanctification. Jadi kita dikuduskan supaya kita terus semakin berkenan kepada Allah. Itu perjalanan hidup kita. Jadi ini semacam satu paradoks ya, Bunani. Kita secara status memang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dibenarkan itu artinya dosa kita tidak diperhitungkan di hadapan Allah. Dosa kita sudah diputihkan, diampuni. Kita sudah diberikan status baru anak Allah. Tapi itu tidak menjamin, tidak menjadikan kita kebal terhadap dosa. Tapi dosa itu yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita itu tidak merubah status kita sebagai anak Tuhan. Tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi dosa itu mempengaruhi relasi kita dengan Allah. Ini harus dibedakan. Karena di dalam reform, kita percaya yang disebut dengan pemeliharaan orang-orang kudus kan. Sekali selamat, selamanya selamat. Allah tidak pernah menyesali panggilannya. Tapi, bukan berarti orang percaya kalau berdosa terus enak-enak santai. Tidak. Dosa itu akan mempengaruhi relasinya dengan Tuhan. Dosa itu tetap akan menegur hati nuraninya dia. Itulah sebabnya tadi di depan kita bahas gereja ada tugasnya. Memberitakan firman, menegur jemaat. Orang percaya ada tugas secara pribadi. Berdoa, repentance, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah sarana-sarana yang Tuhan berikan kepada kita, baik pribadi maupun gereja, untuk kita mengejar kesalahan di dalam hidup kita. Seperti itu, Bu Nani. Apakah sudah lebih jelas? Tidak. Cuma berarti pengudusan yang dilakukan setiap pribadi itu berpengaruh di hal apa? Kalau tidak berpengaruh di hal keselamatan. Berpengaruh apa, Bu? Kalau pengudusan pribadi yang dilakukan masing-masing personal, masing-masing pribadi, maksudnya penyangkalan diri dan sebagainya-sebagainya itu tadi yang untuk menuju pengudusan kita serupa Kristus ya. Kan setiap orang itu berbeda-beda melakukannya. Memang ada anugerah ya. Tapi pengaruhnya di mana kalau tidak pengaruh di keselamatan, Pak? Pengaruhnya di hal apa? Iya, pengaruhnya di dalam pertumbuhan rohani, pengaruhnya di dalam relasinya dengan Tuhan dan sebagainya. Ini pertanyaan yang baik ya. Tuhan tidak secara otomatis loh menjadikan orang percaya itu semua kesalahannya rata, sama-sama rata. Enggak. Memang kita itu safe by grace. Selamatkan karena anugerah. Enggak ada perbuatan kita, enggak ada andil kita sama sekali. Tapi setelah kita dipertobatkan, setelah kita ditebus, itu adalah bagian dari tanggung jawab kita ada. Jadi Tuhan enggak pukul rata, sudah hantem rata semua, kesalahannya sama. Nah, kalau begitu saudara, kita enggak usah ke gereja, kita enggak usah baca alkitab, enggak usah bermeditasi, dan sebagainya. Justru itu tanggung jawab kita. Maka, itulah sebabnya kita melihat mengapa orang itu berbeda-beda tingkat kerohaniannya, berbeda-beda kesalahannya. Karena yang satu mengejarnya, yang lain tidak mengejarnya. Tadi kan Calvin mengingatkan ya, kita harus memikirkan tentang eternal life, supaya hati kita itu tidak terpikat, terfokus kepada dunia ini dan segala isinya. Nyatanya banyak anak Tuhan yang terus hatinya terfokus kepada dunia dan segala isinya, saudara. Tidak mengejar kesalahan, tidak mengejar hal rohani. Nah, itu bisa terjadi. Sekalipun dia tetap diselamatkan. Nah, tentunya nanti Tuhan ada tanggung jawabnya sendiri atau orang itu bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Tidak bisa disamakan. Seperti itu kondisinya, Bu. soal pahala tidak ada hubungannya ya Pak. Kenapa? Kalau berbicara soal pahala. Pahala? Ya. Tidak memikirkan pahala. Ya, saya rasa di dalam hal apa ini, mengejar kesalahan tidak berkaitan langsung dengan pahala. Kalau pahala itu lebih berkaitan kepada apa yang kita sudah kerjakan bagi Tuhan. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi, selain kita dalam hidup ini ditebus untuk mengejar kesalahan, memuliakan Allah, kita kan juga di dalam tebusan Tuhan ini dipanggil juga untuk mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Ya, melayani Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang lebih berkaitan dengan konsep reward ya, pahala. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan di dalam hidup kita ini. sudah menjawab? Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ada pertanyaan lagi dari Bapak-Ibu sekalian. kalau nggak ada, ada dua hal Pak Kalfit untuk menutup webinar pada malam hari ini. Yang pertama, Pak, mungkin di kalangan jemaat itu masih bertanya, Pak. Saya kan orang yang sudah di-justify sama orang yang masuk dalam proses certification. itu kenapa saya tetap berdosa, Pak. Sebenarnya yang dimaksudkan di dalam justify dengan sanctify itu apanya, Pak? Apakah status saya? Apakah hidup saya? Atau apa, Pak? Mungkin jemaat ini masih bingung berkenaan dengan hal itu. Karena Putar kan pernah berkata simul justus et peccator itu, Pak. Itu Pak Calvin bisa mungkin bantu jemaat supaya mereka punya pemikiran yang jelas berkenaan dengan konsep ini, Pak. Ya. Baik ya. Jadi, saudara sekalian, membicarakan tentang relasi kita dengan ala itu adalah satu paradoks betulnya. Paradoks itu sesuatu yang sulit dipahami secara tuntas. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan, sesuatu yang kelihatannya aneh, tapi realitanya memang seperti itu. Memang antara pembenaran dan pengudusan, ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi, tanpa pembenaran tidak mungkin ada pengudusan. Pengudusan adalah hasil atau buah dari pembenaran. Nah, pembenaran sendiri itu apa? Ini menjadi salah satu slogan di dalam teologi reform, ya, justified by faith alone, dibenarkan karena iman saja. Nah, saudara, konsep pembenaran di dalam reform itu sebenarnya artinya adalah kita itu dianggap benar, kita itu dinyatakan benar, padahal kita ini sebenarnya belum benar atau tidak benar. Saya ulangi ya, dengarkan baik-baik. di dalam pandangan reform, konsep tentang pembenaran justification itu artinya kita itu dianggap benar. Count as righteous, diperhitungkan seperti orang benar, padahal kita ini orang yang masih berdosa. Lalu, kalau begitu dibenarkan apanya? Dibenarkan statusnya. Meskipun secara kondisi kita ini masih orang yang berdosa, tapi secara status, karena kita sudah percaya kepada Kristus. Kristus itu mati buat kita, menggantikan kita. Maka kebenaran Kristus itu diperhitungkan, dianggap seolah-olah menjadi milik kita, sehingga kita itu sekarang dianggap benar oleh Allah. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau anak saudara baru belajar nyetir mobil, nyetirnya masih belepotan kanan-kiri, kanan-kiri, suatu saat dia nubruk orang lain, ceder, mobilnya orang lain rusak. Lumrah orang lain itu minta ganti, saudara. Karena anak saudara itu masih kuliah, belum bisa cari uang, dia tidak bisa ganti, saudara. Yang ganti siapa? Ujung-ujungnya kita, orang tuanya. Betul kan? kita ganti. Pak, berapa kerugiannya? Oh sekian, kita ganti. Nah, pada waktu kita membayar, mengganti kerugian orang tersebut, maka apa yang kita lakukan itu diperhitungkan, dianggap seolah-olah anak kita yang bayar. Korban ini, saudara, tidak akan mempermasalahkan. Oh, saya tidak mau yang bayar harus anak ini. Tidak. Dia tidak peduli yang bayar siapa. Pokoknya mobil saya bisa diperbaiki, baru ya sudah. Mau yang bayar ayahnya, tetangganya, atau siapanya, dia tidak peduli. Tapi apa yang kita lakukan untuk anak kita, diperhitungkan seolah-olah itu milik anak kita. Nah, kita itu dihadapan Kristus seperti itu. Eh, dihadapan Bapak itu seperti itu, saudara. Bukan kita itu hebat, kita itu bisa membenarkan diri. Enggak. Kita itu seperti anak tadi yang nabrak, tidak berdaya. Berbuat salah, tidak berdaya. Tapi Kristus itu yang membayarkan buat kita. Kristus itu yang menggantikan kita biayanya. Sehingga apa yang dilakukan Kristus itu seolah-olah diperhitungkan oleh Bapak, itu seolah-olah kita yang melakukannya. Padahal Kristus. Nah, itu loh arti dibenarkan. Jadi, kepembenaran kita itu nonot kepada kebenarannya Kristus. Paham ya? Ini konsep pembenaran di dalam teologi reform. Lain dengan katolik, saudara. Kalau katolik itu betul-betul kebenaran Kristus itu diberikan kepada kita, lalu kita itu betul-betul menjadi benar di hadapan Allah. Kalau reform tidak. Kita ini tetap orang berdosa. Tapi orang berdosa yang dianggap benar. Karena Kristus menggantikan kita. jadi di dalam konsep pembenaran di dalam reform, ini berbicara tentang status memang. Status kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Tapi secara kondisi, secara aktual, kita ini tetap orang yang masih bisa berdosa. Maka tadi Luther mengatakan apa itu definisi orang Kristen? Dia mengatakan justus simul et peccator. Justus itu dari kata justified, dibenarkan. Simul itu dari kata simultan, bersamaan peccator, orang berdosa. Ini paradoks. Jadi orang Kristen adalah orang yang dibenarkan, tapi pada saat yang sama, dia masih bisa berdosa. Dan itulah kita diguduskan terus, mengejar kesalahan, sampai pada akhirnya nanti. Seperti itu Andri, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kita, dan tidak membuat kita bingung loh, saya sudah dibenarkan. Tapi kok saya masih bisa berdosa? Ya, karena secara kondisi, kita ini masih hidup di dalam daging, tubuh yang tercemar dosa. Belum sempurna. Nanti pada waktu dimuliakan, baru kita menjadi sempurna. Ya, sampai di situ Andri. Pak Calvin, yang terakhir Pak Calvin, ini kan kita tidak mungkin membahas semua institusio dengan lengkap untuk bulan ini. Jika ada jemaat yang ingin belajar, Pak Calvin, ada enggak buku-buku rekomendasi untuk tahap awal kepada jemaat sekalian ini supaya bisa belajar teologi John Calvin dengan lebih baik? Ya, begini, jawabannya antara ada dan tidak ada, Andri. adanya itu jadi ini memang gini saudara, saya harus ngomong ya, ini sesuatu yang ironis. Institusio ini buku yang diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa. Sampai ada jemaat kita itu jemaat GKT Pak Teja itu pada waktu ikut kelas institusio saya di Ngagel itu punya institusio versi Mandarin saudara, bayangkan. Tapi yang versi Indonesia itu diterjemahkan sudah puluhan tahun yang lalu oleh BPK Gunung Mulia. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah masih dicetak ulang atau tidak, tetapi buku itu pun diterjemahkan dengan cara diringkas, jadi tipis sekali. Jadi buku aslinya kan sangat tebal sekali saudara, ini ada di samping saya ya. Bukunya seperti ini, setebal ini, dua biji. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. bahasa Indonesia itu diterjemahkan sangat singkat sekali, tipis sekali. Nah, selain itu dalam bahasa Indonesia tidak pernah ada buku yang membahas tentang institusio ini. Kalau di dalam bahasa Inggris ada banyak beberapa buku-buku penjabaran atau buku-buku pentafsiran tentang institusio dan penjelasannya, itu ada banyak. jadi ini memang kondisi yang ironis, Andri. Seperti itu jawabannya. Baik Pak, bagaimana kalau menurut Pak Calvin ada satu terjemahan, bukan terjemahan langsung dari institut punya nya Calvin, karena memang yang BPK itu kan hanya summary-nya ya. Dia terjemahan dari salah satu terjemahan buku Inggris tentang ringkasan itu. kalau misalnya ada penuntun ke dalam Pak Pak Calvin, memang bukan langsung tapi ada penuntun ke dalam institusio. Itu yang ditulis, diterjemahkan oleh Momentum Surabaya, Pak Calvin. Saya tidak tahu justru apa judulnya ya. Itu penuntun ke dalam institusio. Oh sudah diterjemahkan ya. Sudah punya David Wells dan kawan-kawan itu. ini ada dari semua. Institusio sudah cetak ulang, Pak. Nah, saya tidak tahu, jadi ini satu informasi, ya kalau mau mengikuti itu ya silakan membeli buku itu, ya pengantar atau penjelasan kepada institusio itu ya di Momentum. Ya, silakan dicari kalau mau mendalami tentang institusio ini. Memang ini tidak bisa dibahas satu bulan saudara, dulu kita ada kesempatan di Ngagel itu membahas sampai satu tahun setengah ya, baru selesai. Itu tiap minggu sampai bosan, ya. Oke, silakan Pak Calvin. Terima kasih banyak untuk malam hari ini dan juga pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sama-sama. Saya serahkan untuk penutup sekaligus doa dari Beneta Yohanes Cah, ya. saya persilahkan. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya di dalam bulan reformasi ini empat kali pertemuan dengan Pak Calvin boleh memberikan materi yang sangat indah, sangat bagus untuk membahas buku Calvin Institusio. Dan tentunya sangat menolong jemaat kita dan bahkan saya juga melihat bahwa ada rekan-rekan kita jemaat yang lain juga boleh bergabung tentu akan diberkati. Terima kasih sekali lagi Pak Calvin atas nama Pak Cah, sama-sama. Mari kita masuk di dalam doa ya. Bapak kami di dalam kerajaan surga kami mengucapkan syukur padamu gereja GKT Dewasana boleh mengadakan satu pembinaan yang berseri dan kami bersyukur ya Tuhan kau telah berkarya dan Tuhan telah memimpin selama empat minggu berturut-turut Tuhan telah memakai Pak Calvin untuk menyampaikan materi pembinaan bagi Jumaat bagi setiap peserta yang hadir di dalam pembinaan pada malam hari ini maupun malam tabu sebelumnya. Kami bersyukur ya Tuhan kami terus berdoa supaya pengetahuan rohani kami bertemu dan kami juga semakin mengenal Allah semakin mengenal firman Tuhan dan bagaimana mengajari kami untuk mempraktekkan suatu kehidupan kesalahan dan sebagaimana kami boleh menjalani sebagai murid Kristus yang semakin serupa dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan dan berkati hambamu yang telah mengajar kami dan biarlah Tuhan terus pakai boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.